Salam bro, jumpa lagi di Ice Military Channel. Beberapa waktu lalu, militer Turki telah menerima sejumlah sistem pertahanan udara jarak pendek Hisar A+. Namun dibalik rudal pertahanan canggih tersebut, ternyata, Turki telah berhasil melakukan uji coba untuk varian terbaru rudal pertahanan jarak pendek Hisar O+, buatan asel Sun Rocket Sun. Terkait hal ini, situs resmi Kementerian Pertahanan Turki, pada hari Minggu 26 Desember 2021 menyebutkan, bahwa sistem rudal pertahanan udara nasional Hisar O+, telah berhasil menghancurkan target pada ketinggian tinggi. Melihat hasil positif ini, Presiden Industri Pertahanan Turki, Abah Haji Ismail Demir menyebutkan, industri pertahanan kami telah mencapai kesuksesan terbaru dalam sistem rudal pertahanan udara nasional Hisar O+, dan berhasil menghancurkan target berkecepatan tinggi di ketinggian, dalam uji tembak terbaru, dan akan segera diserahkan pada militer Turki sebagai sistem pertahanan udara berlapis buatan asli Turki. Imbu Presiden Industri Pertahanan Turki tersebut. Dari data yang dirangkum, sistem rudal pencegat anti-korupsi ini, dikembangkan oleh Asel Sun dan Rocket Sun, di mana sistem Hisar O+, merupakan rudal yang dikembangkan dari pendahulunya Hisar A+. Hisar O+, sendiri memiliki hulu ledak yang diciptakan oleh Tubi Taksage. Sistem terbaru ini mampu melakukan pencegatan 360 derajat, dan dapat menyerang 9 target secara bersamaan. Rudal Hisar O+, ini berbeda dengan Hisar A+. Sebagai perbandingan, Hisar O+, memiliki jangkauan pencegahan hingga 25 km, dan mampu menyerang target di ketinggian 15 km. Sedangkan untuk Hisar A+, hanya memiliki jangkauan pencegahan 15 km, dan mampu menghancurkan target yang terbang di ketinggian 8 km. Untuk kecepatannya sendiri, tidak ada data yang diperoleh. Namun Hisar O+, ini, memiliki kecepatan melebihi sistem odong-odong airondom milik Israel. Kementerian Pertahanan Turki menyebutkan, penambahan unit sistem Hisar O+, akan terus dilakukan secara bertahap selama 2022. Dari data yang dirangkum, selain kedua sistem pertahanan udara canggih tersebut, para ilmuwan Turki yang bekerja di Asel Sun dan Rocket Sun, juga sedang mengerjakan proyek pembangunan sistem yang lebih canggih dan masih dalam model prototipe. Yaitu sistem Hisar U, yang memiliki jangkauan serang hingga 100 km, dan mampu menghancurkan target pada ketinggian 20 km. Dan sistem kedua adalah, rudal pertahanan Sipper yang memiliki jangkauan di atas 150 km. Industri pertahanan Turki menyebutkan, bahwa sistem rudal pertahanan Sipper sendiri ditargetkan selesai pada 2023 mendatang. Bayangkan bro, tahun 2021 Turki berhasil memproduksi sistem Hisar A+. Tahun 2022 Turki akan memproduksi sistem O+. Tahun 2023 Turki menargetkan produksi sistem rudal Sipper. Menurut admin, jika kita melihat perkembangan pesat Turki ini, maka, bukan tidak mungkin. Pada tahun 2030 nanti, para ilmuwan Turki akan mampu menciptakan rudal pertahanan udara yang setara dengan S-400 dan S-500 Rusia, atau mungkin lebih canggih. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya? Silahkan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turki.